Guys, kita lanjut video yang ini ya Kenapa sih jatuh dalam posisi duduk bisa berakibat fatal? Gini guys, di area tulang ekor ada beberapa saraf sensorik yang fungsinya ngirim informasi ke gue Dan gue ngirim perintah ke tubuh bagian bawah melalui saraf motorik sesuai dengan info yang gue terima dari sensorik Jadi guys, kalau sampai jatuh dalam posisi duduk, tulang ekor bisa cedera Bahkan bisa jadi cedera parah yang bikin gue kesulitan kontrol fungsi tubuh bagian bawah Di dunia medis, ini namanya Kauda Equina Sindrom Kalau udah kena Kauda Equina Sindrom ini, bakal ada gejala dan penyakit yang timbul Apa aja gejalanya dan penyakit yang bisa timbul? Yuk kita bahas Pertama, gak bisa kencing Jadi guys, tempat penampungan air kencing di dalam tubuh kita namanya Kandung Kemi Dia ini, kalau udah penuh bakal ngasih sinyal ke gue Supaya kita bisa merasakan respon pengen kencing Tapi karena sarafnya error, akhirnya penderita penyakit ini gak bisa ngerasain respon pengen kencing Kedua, Inkontinensia Urine Kalau yang ini bikin penderitanya gak bisa nahan kencing Gegara kontrol otot di kandung Kemi udah error Ketiga, Inkontinensia Alvi atau Vesis Kalau ini udah pernah dibahas sebelumnya di video ini guys Intinya, penderita Inkontinensia Alvi itu bikin penderitanya gak bisa nahan BAB Jadi, jatuh dalam posisi duduk juga bisa menimbulkan penyakit ini ya Keempat, kaki jadi lemas atau bahkan bisa sampai lumpuh guys Kelima, mati rasa di area kemaluan, anus dan juga pantat Kenam, kerasa nyeri di punggung bagian bawah Ketujuh, disfungsi ereksi atau lebih dikenal dengan nama impotensi Kalau pada perempuan, gangguan orgasme Maaf ya, bukannya tidak senonoh Tapi ini termasuk salah satu bahayanya Terus guys, jatuh dalam posisi duduk juga Bisa bikin tulang panggul patah Kalau sampai tulang panggul patah bisa nimbulin pendarahan Dan membuat si darah keluar dari lubang anus dan juga kemaluan Ini bisa menyebabkan kematian guys Sekali lagi gue mau ngingetin guys Prank narik kursi itu seriusan Prank yang sangat enggak lucu Jangan sampai temen atau orang di sekitar kalian mengalami ini Karena kelakuan konyol yang dikira lucu Padahal sangat merusak masa depan